Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang kan ini new normal Jadi waktunya back to beauty guys Oke, masuk saja Aku mau bagi tips buat kalian Karena aku kan dulu pernah buat konten yang ini Aku share pengalaman Pengalaman aku menggunakan skincare Nah, aku mau share lagi guys Untuk ciwi-ciwi Yang mengalami masalah kulit Meskipun kulitnya normal cenderung kering Terkadang kan timbul juga jerawat Satu atau dua Nah, aku mau bagi tips ke kalian Untuk mengatasi kulit normal cenderung kering Yang mengalami masalah pada jerawat Di kulit Oke guys Meskipun kulit normal cenderung kering Itu mengalami juga yang namanya jerawat Temen aku bilang Gini Lin, mukamu kok jarang jerawatan sih Bersih gitu, mulus Hah? Masa sih gitu kan temen aku ya guys Iya Lin gitu Padahal gak gitu loh Apa itu? Muka aku itu ya kadang jerawatan Satu dua gitu Gak, gak apa ya Gak gerung-gerung di Di pipi-pipi atau mana gitu Gak Jerawaknya masih satu dua Di sini atau di sini Di sini, di sini gitu Tapi kalau terkadang itu Berundusannya tuh kecil-kecil di bagian Dari sini gitu Kalau aku bilang gitu Katanya Oh iya Masa si Lin gitu Dia bilang temenku Iya Nah Itu kenapa kok Temen aku aja Bilang kulit aku itu Gak jerawatan Padahal jerawatan guys Tapi yang gak terlalu parah Cuma satu dua gitu Nah aku punya tipsnya Dan aku ingin bagi Ke kalian juga Nah yaitu Pake apa ya Nah itu pake Denner Di 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 Ini guys Kenapa kok aku Terlihat Jaran jerawatan Padahal jerawatan Ya Aku kan pake Garnier Untuk mengatasi Kulian jerawat Satu dua Atau Gunusan Ketik-ketik Di dahi Aku menggunakan Garnier yang lain Yaitu Ini guys Garnier Pure active Yang foam Ya guys Yang ini yang scrub Kalau yang scrub Itu membuat Mengangkat tasar kulit mati Dan dipake Selama seminggu Tiga kali Kalau yang foam Bisa dipake Setiap hari Pagi Selama sore Oke guys Nah ini Makenya ini Jangan balikannya Kayak sedikit aja Karena yang Karena Untuk Muka Ini Halo Orang Kucing gak Orang guys Namanya Orang Ini Makenya ini Sedikit saja Dan cukupnya Jangan banyak-banyak Itu Anya di Di Apa itu Dipake Di bagian yang Jerawatnya Ini aja guys Sini Atau Sini Misalnya Didahit Berundusan Didahit Jadi Jangan Semua Muka Gitu Cuman Di Jerawaknya Aja Gitu Terus Next Aku Harus Pake Ini Aku Lanjut Pake Ini Guys Lanjut Pake Ini Nah Dulu kan Aku Pernah Pake Garnier Recomfit Jadi Pake Ini Dulu Baru Pake Garnier Recomfit Nah Garnier Recomfit Nah Kalian Sudah Nonton Video Vlog Aku Nggak Yang Ini Bagian Part Part Satu Ini Karnuannya Oke Kalian Kasih Tau Oke Sebelum Pake Ini Aku Pake Ini Dulu Baru Pake Ini Kalau Ini Semua Wajah Kalau Ini Cuman Di Bagi Jerawat Jadi Nggak Seluruh Muka Oke Cuman Itu Sih Guys Pengalaman Aku Untuk Mengatasi Jerawat Yang Satu Buah Dan Peruntusan Yang Ketik Kecil Jadi Kalau Mengatasi Jerawat Yang Banyak Misalnya Disini Mungkin Insya Allah Bisa Mengatasi Kalau Udah Jerawat Parah Kayak Jerawat Badi Besar Dan Banyak Itu Kurang Tau Ya Guys Lebih Lebih Dikonsultasikan Ke Dokter Spesialis Kulit Oh Ya Guys Kalian Kalo Beli Ini Beli Yang Kecil Aja Dulu Cocok Apa Enggak Gitu Soalnya Ini Kan Gak Terlalu Sering Dipake Cuman Kayak Di Daerah Jerawat Aja Kalo Ini Kan Sering Buat Cocok Muka Sehari Aria Kalo Ikan Cuman Ada Jerawat Aja Pake Kalo Gak Ada Jerawat Gak 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 Gak